Sosok Mbah Minto mulai dikenal masyarakat luas kalau muncul sebagai pemeran simbok dalam video parodi gagal mudik yang diunggah oleh youtubers Ucup Klaten. Tak terhalang usia, Mbah Minto tampak semangat hingga membuat orang tertawa dalam setiap peran yang dimainkannya. Namun pada Rabu 22 Desember sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, Mbah Minto meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Sejumlah pejabat dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Klaten Sri Mulyani hingga para artis memberikan ucapan duka. Mbah Minto yang memiliki nama asli Minto Suwitosiam ini adalah warga Dusun Selorejo, Desa Krakitan, Kejamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Setelah menikah, ia dikaruniai empat orang anak. Yang kini semuanya telah berumah tangga. Pada tahun 2020, Mbah Minto dan Ucup Klaten membuat heboh dunia maya dengan video parodi gagal mudik. Video parodi berbahasa Jawa itu pun memberikan pesan terkait imbowan agar tidak mudik akibat adanya pandemi COVID-19. Setelah viral, aksi Mbah Minto pun menarik perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat itu Mbah Minto bahkan diberi THR 1 juta rupiah oleh Ganjar Pranowo. Sebelum terkenal, Mbah Minto dulunya sempat bekerja serabutan. Honor awal Mbah Minto saat memainkan peran pun masih 20 ribu rupiah. Namun, seiring bertambahnya popularitas, Honor Mbah Minto pun perlahan meningkat hingga 300 ribu rupiah dalam sekali produksi. Mbah Minto juga rutin menabung uang hasil nge-flopnya hingga terkumpul cukup banyak. Uang tersebut secara berkala tetap dikirimkan pada anak-anak Mbah Minto. Kepergian Mbah Minto tentunya akan meninggalkan kenangan khususnya bagi orang-orang terdekat. Satu di antaranya adalah Edi Sutanto, yang tak lain adalah asisten pribadi Mbah Minto. Edi mengatakan dirinya merupakan tetangga dekat dari Mbah Minto. Sebagai asisten, ia bertugas mengatur jadwal syuting, mengelola pendapatan hingga memantau kesehatan Mbah Minto. Edi semula menjalin komunikasi dengan seorang anak Mbah Minto yang berdomisili di Jakarta. Dari obrolan itulah disepakati, anggota keluarga mempercayakan segala sesuatu kebutuhan Mbah Minto pada Edi. Dikenang oleh Edi, dulunya ia sering digendong hingga diasuh oleh Mbah Minto. Kalau dulu saya sama Mbah Minto itu mulai dekatnya dari kecil memang dari kecil. Dari kecil SD itu, udah sering main di tempat Mbah Minto. Dulu kan perkarangan Mbah Minto itu kan depannya luas. Terus sampingnya juga ada pohon jambu. Jadi kalau teman-teman dulu mainnya di depan rumah sama manjat pohon jambu itu, saya cari pohon jambunya itu. Di situ sama Simbah itu kayak udah istilahnya akrab. Udah terlalu akrab setiap hari sama Simbah, sama teman-teman itu. Kalau main adanya kasih makanan, ada kerupu, ya dikasih kerupu. Kalau dulu kan orang masih kecil kan kasih kerupu udah seneng sama Simbah itu. Ada kedekat maksudnya, ada sisilah keluarga sama Simbah? Kalau sama Simbah enggak, cuma saya tetangga. Cuma karena Simbah saya sama Mbah Minto itu kan istilahnya teman lah, teman dekat. Nah jadi kalau saya dulu sama Simbah itu diajak kemana-mana, saya pasti ketemunya sama Mbah Minto itu dulu. Jadi kayak ada kekerapan tersendiri sama Mbah Minto dulu. Dulu kan waktu kecil sering main di pekarangan ya Mbah Minto. Mainnya ngapain aja Mas? Kalau dulu sama teman-teman itu yang sering main bola. Sebelum ada smartphone kayak gitu. Dulu kan masih main peta kumpet, bola. Tapi yang sering dulu cari jambu di samping rumah Mbah Minto. Kalau dulu seringnya di situ. Pernah dimaren sama Mbah Minto? Karena main di gitar itu bikin basic atau apa? Kalau dimaren ya itu cuma apa, pas manjat terlalu tinggi, itu langsung disamperin suruh turun. Eh udah mudah enggak? Nyi blok? Biasanya gitu. Kalau nggak itu nanti kalau Mbah Minto keluar lari, ngumpat. Biasanya gitu. Soalnya kan pohonnya agak miring. Jadi buat kayak apa ya? Badulan. Ya itu. Kalau Mbah Minto sendiri pernah ngelarang anak-anak yang sekitar situ untuk ngambil buang atau sekitar pekarangan yang lama? Kalau ngelarang enggak. Kalau Mbah Minto itu sosoknya seperti apa sih Mas? Dari Mas kecil sampai sebelum beliau meninggalkan beliau jadi terkenal dibandingkan perubahan? Kalau perubahan menurut saya enggak ada. Cuman apa ya? Ya mungkin karena dulu belum final terus sekarang final perbedaannya kan Simbah jarang keluar juga. Karena jadwalnya Simbah juga padat. Jadi kalau mau main-main juga enggak bisa. Tergantung sama jadwalnya Simbah untuk shooting itu. Kalau dulu kan masih ke rumah tetangga sana-sini bebas. Setelahnya main ke sana, main ke sini. Bisa kalau semenjak viral itu jarang. Kalau Mas Hedy sendiri kecil itu pernah merasa dekat enggak dan perhatian Mbah Minto berlebih enggak saat Mas Hedy apa? Sakit atau apa? Kalau saya dulu pas waktu sakit. Jadi pas waktu sakit itu seingat saya itu mungkin sakitnya udah level tinggi panasnya. Terus saya sempat kayak bayangin sesuatu itu di atas itu kayak ada api banyak. Saya ngomong sama Simbah saya. Mbah, gondiniukah banget. Terus almarhum Mbah Minto itu bilang ke saya, Mas kan lebih banyak menghabiskan waktu kecil di sekitar rumahnya. Sampai gede pun masih? Kalau sampai gede sudah jarang karena saya udah merantau juga waktu itu. Jadi paling kalau ini ya kayak pas pulang ketemu di mana gitu nanti guyan-guyan bareng sama Mbah Minto, sama tetangga. Untuk perlakuan Mbah Minto sama Mas Hedy sendiri, ada perbedaan enggak di antara maksudnya sepermainan Mas Hedy, teman-teman sepatangan? Kalau itu yang sering ya ini. Kalau ini yang ngasih duit. Yang ngasih uang. Nasi uang terus nanti kalau dihabis dapet apa gitu. Pokoknya ada sayur apa ada inilah nanti diantar ke rumah gitu. Dikasihkan Simbah buat makan. Kalau sehariannya Simbah itu sendiri apa? Sebelum viral ampahnya. Sebelum viral dulu Simbah emang sendiri. Dia sendiri terus anak-anaknya kan masih merantau dulu. Ada satu yang di gunung gitu-gitu, satu. Posisi paling dekat itu ya? Posisi paling dekat itu? Anak yang nomor empat. Selama Mbah Minto kan sendiri. Terus hubungan Mas Hedy dengan Mbah Minto sampai akhirnya. Kan dari dulu Mas Hedy dekat. Terus sebelum Mbah Minto terkenal dan akhirnya. Mas Hedy sempat membantuin Mbah Minto untuk kesaharian. Kalau membantuin paling kalau dulu disuruh ini apa? Ngupas kelapa. Ngupas kelapa terus beli sintrat. Kalau duluan punya peliharaan ayam banyak juga dulu. Dulu. Pernah suatu kejadian dulu malam-malam itu. Kan dulu rumahnya masih gubuk gitu. Jadi ayam kalau diambil maling gitu kan gampang banget. Nah itu malam-malam Mbah Minto itu. Tahu kalau ayamnya itu mau diambil orang. Kan kelihatan tangannya gitu terus. Paginya baru cerita. Ternyata ya malah yang tetangga sebelahnya yang kemalingan. Bukan tempatnya Mbah Minto. Mungkin ya karena Simbah tahu ada tangan masuk itu. Apa sih yang bisa menggambarkan Mbah Minto menurut Mas? Yang bener-bener ini Mbah Minto banget beda dengan nyaman. Hmm apanya. Kalau saya sih perhatiannya Mbah Minto itu. Mungkin apa ya. Sama tetangga juga itu. Sama anak kecil paling sayang si Mbah Minto itu. Ya mungkin karena jauh dari cucunya juga. Tuh satu. Terus apa lagi ya. Yang jelas orangnya sih ini. Sama siapa aja gak istilahnya gak pilih kasih. Dulu Mas Edy diminta atau Mas Edy menawarkan diri untuk menjadi manajer barangnya? Kalau waktu itu suruh nampengi si Mbah itu saya diminta sama anaknya yang nomor tiga Pak Topek itu. Suruh nampengi si Mbah karena anaknya yang lain kan posisi ada yang di luar kota. Nah yang satu sibuk di kerjaannya juga yang di paling gunung hidul itu. Terus karena saya habis pulang Jakarta gak ada kerjaan. Terus saya diminta sama Pak Topek itu suruh bantu dapengi si Mbah. Kalau dulu bilangnya kan saya sempat gak mau sebenarnya. Sempat gak mau ya karena apa ya gak paham tentang bedang itunya. Terus istrinya Pak Topek itu bilang pokoknya aku percaya karo kuwe. Kita ngerti si Mbah karo kuwe itu gak akrab karena itu udah paham selatannya si Mbah kayak gimana. Mas Edy juga sering tidur di tempat itu gak tempat di hari ya si Mbah dari pabrik sampai malam? Kalau semenjak viral itu malam. Paling habis marib itu ngobrol ntar sampai jam 8. Habis itu kalau si Mbah udah ngantuk pergi saya keluar. Besoknya lagi pagi kalau habis jadi si Mbah belanja sayur itu nanti ngobrol lagi sambung. Nanti sampai siang biasanya gitu. Sepertanya apa sih Mbah Minto sama Mas Edy. Maksudnya ini kita kira-kira ada juga ya kunci omah ku gawonan. Aku pasang sama kamu. Pokoknya kamu boleh keluar masuk rumahku atau apa gitu. Kalau si Mbah orang yang sama saya gak ini gak ada pikiran istilahnya mau neko-neko gitu enggak. Setelahnya kalau saya masuk ya pasti yang diutama itu yang ditanyain makan. Udah makan belum? Belum Mbah. Nanti kalau bilangnya udah ya tetap harus dipaksa sama si Mbah itu. Kemarin pas apa ya sebelum si Mbah Mbah Fat kemarin ada kejadian lucu cuman agak gimana ya. Kan saya posisi posisi saya lagi di belakang rumah si Mbah ya tetangganya Mbah Simbah itu. Jadi saya pas datang kok bau gosong. Nah setelah tanya tetangganya Mbah Simbah itu. Kamu masak apa Mbah kok bau gosong? Mbah? Wah aku gak masak. Ketau aja gini Mbah Minto. Nah saya pas kesitu ternyata bener. Udah rame orang. Ternyata si Mbah itu masak ikan. Gue eh ya masak ikan. Cuman sampai airnya habis. Jadi ikannya itu apa? Nyampe gosong. Tak tanyain loh Mbah. Apa? Tapi kok godok? Tiba aku nganti lalihin. Lah aku keturun loh. Bilangnya gitu. Cuman gak gak tak rekod pas itu lupa aku. Mas Edi kan termasuk sosok yang kenal begitu Mbah Minto. Sebelum Mbah Minto terkenal. Mas Edi sempat bikin konten. Mengawali konten itu. Kalau dulu saya pernah. Apa ya. Sepertinya iseng kalau dulu. Karena dulu kan. Lagi seneng-senengnya main di IG. Terus kayak. Apa ya. Pantun-pantun Jawa buat anak muda itu. Saya bikin satu itu. Bikin satu sama si Mbah Minto itu. Terus jadi. Di edit sama temen saya. Tak buat bikin story di WA dulu. Cuman. Responnya ada yang bagus. Ada yang gak. Ada salah satu. Ibu-ibu komen disitu. Wah. Wong tua kok godolanan ya. Mungkin karena si Mbah. Kan tak suruh pakai kaca mata hitam itu. Terus. Mungkin karena itu. Terus. Saya gak jadi upload ke IG. Tapi videonya masih. Terus. Semenjak. Bikin lagi itu. Sama Mas Ucup. Bikin. Dua video apa tiga video ya. Itu baru saya berani upload. Iya disitu. Mbah Minto itu susah. Diarahkan. Untuk kan. Kita selalu kalau bikin video. Selalu ada arahan. Nanti seperti apa. Mbah Minto itu susah gak. Diarahkan. Kalau si Mbah enggak. Kalau si Mbah enggak. Kurangnya gampang. Ya mungkin. Istilahnya. Omongannya yang agak susah. Mungkin kalau kepanjangan. Si Mbah gak lupa. Terus. Kata-katanya yang agak susah. Contoh. Yang gak ini. Suruh bilang masyarakat aja. Agak ini. Nanti. Ketemunya sama rakat. Biasanya gitu. Harus ngulang. Tiga sampai lima kali. Ntar baru bisa. Sehingga gitu. Tapi Mbah Minto memang udah lucu dari dulu. Kalau dulu. Emang udah lucu. Karena ya. Kemarin kan. Mungkin. Semenjak. Dipegang sama Mas Ucup. Terus diolah juga. Jadinya kan. Lebih tertata. Rapi. Kalau dulu. Emang lucu. Simbah itu. Sebenarnya lucu. Keserahannya juga lucu. Untuk di masyarakat sendiri. Mengenal Mbah Minto. Memang Mbah Minto juga lucu. Iya. Memang. Simbah itu memang sosoknya. Periang lucu. Terus. Kalau. Kumpul sama ibu-ibu itu apalagi. Suaranya paling. Keras. Simbah itu. Kalau pas lucu. Suaranya dong. Iya. Soalnya. Ciri khas ketawanya Simbah itu. Iya. Kalau dulu seingat saya itu kelas 4 kalau enggak 5. Apa perlakuan Mbah Minto yang menyentuh Mas? Menyentuh waktu kecil yang jenak-ningat. Selain yang sakit tadi. Kalau Simbah itu sering mengingatkan saya terutama itu masalah kalau naik pohon jambu yang di sebelahnya Mbah Minto itu kalau tinggi-tinggi pasti selalu diingatkan. Sama ini kalau main bola pas hujan-hujan itu enggak boleh sebenarnya enggak boleh sama Simbah. Terus kalau kerjaan Mbah Minto dulu mas. Maksudnya kan dia hidup sebuah tantara. Iya. Itu dulu seperti apa sih Mas? Masnya sepertinya kerjaannya dia sebele-sebelah sampai? Kalau Simbah itu serabutan. Pokoknya apa-apa berangkat. Ada panggilan. Kalau utamanya kan dulu Simbah ngerok. Kalau ada orang masuk angin. Sama Simbah itu 80% langsung udah enakan. Jadi udah pelangganya banyak. Cuman ya tetangga sini. Enggak sampai keluar kampung enggak. Mobilitas biju tetap jalan kaki? Iya. Kalau dulu jalan kaki terus. Enggak pernah naik sepeda? Enggak pernah. Tapi beliau bisa? Kalau setahu saya mungkin sebelum kakinya sakit mungkin bisa. Karena kan Simbah terus kakinya sakit itu kecelakaan itu. Jalan terus. Mau kemana aja jalan. Kecelakaannya kapan Mas? Waktu Mas Edumur berapa? Aku masih kecil itu Mas. Kalau seinget saya ya itu. Kejadiannya sama pengobatannya saya tahu. Kejadiannya itu kan dulu Simbah carikan pakan buat rumput tetangga. Buat ternaknya itu. Itu di sawah jatuh. Terus dibawa pulang. Tapi enggak dibawa ke rumah sakit. Cuman pakai tukang urut biasa itu. Yang ahli patah tulang itu. Pekerjaan yang paling lama dibeliti sama Simbah itu apa? Dulu sempet tani Simbah. Tani. Sebelum itu tani dulu. Tani terus. Ya pokoknya kalau ada sampingannya paling ya ngerokin. Terus suruh. Apa? Nyabutin rumput. Kayak gitu. Tapi yang paling lama itu tani. Terus kalau makanan favoritnya Mbak Mento apa mas? Kalau Mbak Mento senengnya juga. Apa ya? Kalau Jawa itu sayur yang udah dicampur-campur itu. Jangan ngeblok-blok. Iya. Itu campurannya apa jodohnya? Itu biasanya apa? Sayur kentang. Sama tahu itu. Nanti dicampur sama kangkung. Kalau enggak itu sawi ya gitu biasanya. Terus. Aduh. Apa lagi ya? Kalau ikan Simbah senengnya gere. Iya. Gede Simbah. Simbah kan sering masak. Makanan yang Pak Luma suka. Dan ngebekas banget rasaan ini. Ini simbah banget ini ya Pak? Kalau saya sambalnya cuman. Iya. Sambel hijunya itu. Kemarin kan sempat dibikinan juga sambel hiju itu. Suruh makan. Cuman kan saya cuma nyiapin tempe sama sambelnya itu. Terus Mas. Sebelum Mbak wafat kemarin. Itu mungkin ada. Apa ya? Hal yang membekas atau pesan yang membekas untuk Mas Egi. Kalau saya kemarin itu apa ya? Ya cuman video terakhir empat hari, tiga hari, dua hari itu. Itu kan saya empat hari kesitu terus. Dari pagi jam delapan sampai jam dua belas. Kadang jam sepuluh saya udah keluar. Ya bikin video. Cuman leluconan biasa. Sempat live juga bareng. Cuman karena saya kan habis live kan gak tak share. Langsung saya hapus. Kalau video sama Simbah itu apanya? Pernah saya curhat. Ceritanya saya suka sama cewek. Cuman ceweknya itu gak mau. Saya bikin video sama Simbah. Ternyata responnya Simbah malah lucu. Istilahnya saya curhat sama Simbah. Tapi Simbah balik tanya sama saya. Ngomongnya apa? Pas itu saya ngomongnya. Mbak aku seneng cewek tapi aku ditolak. Biar ceweknya seneng ngaruh gue porak. Kan kayak gitu udah bikin lucu terus. Sempat dia ngasih tunjuk apa. Kaos yang dipakai Simbah itu. Saya kan tanya. Mbak Hiklam ini gambarnya siapa? Gambar ku. Lagi numpah-numpah pespa. Dia tau kalau du motor pespa tau. Terus posisikan dia naik pespa kayak kalau gak salah dirapa apa gitu. Tuh. Terus sempet saya. Sempat bikin kan video temen saya kan minta. Ucapan dari Simbah Mento itu. Itu saya bikinkan video itu. Sempat apa ya. Diulang tiga kali kalau gak salah. Kan karena Simbah kan pas posis itu udah. Emang udah. Berasa saya mungkin blanknya itu. Soalnya diajak ngomong itu udah. Beda kayak biasanya lah. Simbah itu. Saya pernah nungguin Simbah tidur. Emang gak sengaja tak bangunin. Tak tungguin sampai bangun. Terus saya pas posisi itu kan saya pura-pura batuk. Terus Simbah bangun. Itu cerita pokoknya. Ngobrol. Masalah Semeru juga Mbak Mento ya. Tau. Mungkin lihat di berita. Tau. Gunung. Kalau yang beledah sih itu tau. Sempet tak bukakan di Youtube juga. Mbak Mento mati. Gini-gini udah tanya. Pokoknya ini. Kalau seharian beliau itu seperti apa? Harian yang memenuhi. Kalau Simbah ya. Semenjak viral itu. Paling ya pagi. Belanja sayur. Nanti pulang masak. Terus. Kalau enggak nanti ya. Nyabutin rumput sebelah rumahnya itu. Sama. Kalau simbah kan nyuci kan masih nyuci sendiri. Sama nanti ngobrol sama tetangga. Paling biasanya udah itu. Kesehariannya sekarang. Kalau simbah itu. Sinetron enggak paham. Kalau sinetron enggak paham. Cuma kalau berita di kampung. Kayak ada yang sakit. Ada kasus apa itu. Simbah sering paham. Soalnya mungkin denger dari temennya. Pas ngobrol di situ. Jadi tak mungkin kalau. Yang sering itu sama. Ngobrol sama. Siapa ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya. Kalau simbah itu. Main ke situ nanti. Ada ibu-ibu mampir ngobrol. Mungkin kalau. Kebanyakan kalau ibu-ibu nanyanya. Kalau enggak syuting mbak. Gini. Oh nanti tanya. Tamunya anak. Ada siapa lagi mbak yang mau ke sini. Biasanya gitu. Itu kan di rumah ada ibu. Simbah. Sering. Kalau simbah. Biasanya favoritnya apa? Kalau simbah. Sekali detail. Acaranya itu. Ya yang ditonton itu. Tapi kebanyakan kalau ini. Berita simbah itu. Soalnya kalau mindah-mindah kan kurang paham. Mau mindah malah. Salah. Dari dulu memang lokasinya seperti ini mas. Oh dulu. Sering duduknya di sini. Sama warga biasanya. Sama anak-anak kecil juga. Kalau sore di sini. Terakhir saya foto sama simbah di sini. Apa? Masih banyak pohon-pohonnya. Dulu di. Mana ya? Depan pas ini. Depan pas ini. Jalannya dulu cuma kecil. Masih tanah gitu. Masih. Belum di puffing kayak gini. Belum. Masih tanah liat. Ya masih tanah liat. Tapi dari dulu memang jalannya segera ini. Enggak. Ini kan karena dilebarin sama anakannya Mbak Mento ini. Dulu masih kecil. Paling cuma jalan setapak gitu. Satu motor gitu. Kalau dulu. Itu cuma bisa motor masuk. Kalau dulu. Belum. Pas kalau pohon jambunya dulu di sini. Pohon jambunya dulu di sini. Posisinya gini. Terus ini rumah Mbak Mento masih apa? Masih pakai gubuk gitu. Di sini jalan. Jalan ke sana. Yang depannya situ udah. Apa? Alamannya Mbak Mento dulu. Dulu di sini pohon jambu. Mering gitu. Terus di sini jalan tembus ke sana. Kesamping rumahnya Mbak Mento. Kalau dulu ukuran rumahnya Mbak Mento itu berapa? Kalau dulu besar panjang. Kalau dulu panjang modelnya. Masih apa? Masih zaman kuno gitu ininya. Apa? Rumahnya. Mbak Mento adalah orang yang tak pernah mengeluh. Bahkan dengan penyakit yang dideritanya. Ia mengatakan Mbak Mento memang memiliki penyakit hipertensi. Mas bisa diceritain gak selama beberapa bulan deket sama si Mbak Menteri? Ya deket sama si Mbak itu kan waktu Idul Fitri kemarin gitu kan. Sempat pulang sama keluarga di sini gitu kan. Terus ya emang saya ada niatan nyari kerjaan di sini. Cuma kan baru dapat kan setelah dua bulan kemudian gitu kan. Saya suruh di sini untuk nemenin si Mbak gitu kan. Biasa hari-hari ya biasa gitu kan ngobrol. Kadang guyon gitu kan. Ya sebenarnya banyak sih kan kenangan sama si Mbak itu mas. Cuma kan saya belum bisa untuk nyertain semuanya gitu kan. Karena masih teringat gitu kan. Kalau lucunya si Mbak itu waktu sama mas apa sih? Lucunya si Mbak waktu sama saya itu ya. Kalau misalkan nanya gitu kan pulang kerja. Udah pulang le gitu kan. Terus nanyain kerjaannya gimana gitu kan. Kadang suka nanyain kapan nikahnya gitu. Ya waktu momen lucu itu di saat ada acara TV. Pas ada sebelah-sebelah gitu kan. Si Mbak cukit-cukit gitu. Dia juga ketawa-ketawa seneng gitu kan. Si Mbak itu kalau di rumah gimana sih Mbak? Ketawa terus gak sih? Maksudnya selalu lucu gak sih? Enggak. Enggak. Enggak selalunya gitu. Enggak selalu lucu ya. Jadi memang apa namanya? Enggak setiap saat Simbah selalu bikin guyonan gitu. Enggak. Cuma di saat kalau lagi mood gitu kan ya. Kalau lagi pengen ketawa ya pasti dia sering guyon gitu kan. Guyonan Simbah yang melekat di ingatan masa apa? Yang lucu banget gitu. Guyonan. Terlalu banyak sih kan kenangannya Mas Simbah. Terlalu banyak untuk dia. Simbah sempet gak sih? Kamu harus beri apa? Ya dia pernah bilang gak bukan gitu kan. Kerja yang benar. Itu kan. Uangnya kumpulin. Orang tua kalau misalkan gak punya kamu kasih gitu kan. Terus ya nyuruh itu kan. Besok kalau misalkan udah gak ada Simbah. Ya rumah dijaga gitu kan. Jangan sampai ditinggal. Kalau yang Mbah sebelum meninggal itu ada apa namanya? Pernah ngobrolin apa namanya itu? Ngobrolin apa gitu ya? Atau pesan sama Mas sebelumnya kejadian meninggalnya? Dia cuma berpesan ya saya untuk menjadi lebih baik gitu kan. Untuk jadi ya lebih baik, lebih sopan gitu kan sama orang-orang terdekat gitu. Jadi suruh ngikutin gimana keseharian Simbah dulu. Kalau makanan favoritnya Simbah apa? Dia makanan favoritnya itu tahu banget cuman. Pernah masak bareng sama Simbah? Pernah. Kedua di dapur? Iya pernah. Sambil dicanda-bicanda gak apa? Canda-bicanda sih. Enggak soalnya Simbah kalau di dapur masak itu kan serius gitu. Fokus gitu. Kayak mau diganggu gitu. Sosok lain yang juga berjasa dalam kehidupan Bah Minto adalah Muhammad Sofyan atau yang akrab dikenal Ucup Klaten. Ia mengenal Bah Minto sebagai sosok yang semangat dan penduh ceria. Sudah ada sekitar 190 konten berbahasa Jawa yang telah mereka buat sebelum pandemi COVID-19. Dalam proses syuting, Ucup Klaten pun memperhatikan kesehatan Bah Minto sehingga dalam proses syutingnya tak ada aktivitas yang berlebih. Sosok Bah Minto bisa dibilang mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Reseki pun terus mengalir pada sosok nenek satu ini. Sebelum meninggal dunia, Bah Minto telah berhasil merenovasi rumahnya. Dalam video yang diunggah oleh Ucup Klaten, perasaan bahagia terlihat jelas dari raut wajah Bah Minto. Dirinya pun tertawa, tak sabar melihat rumah yang baru selesai direnovasi. Tampak cat hitam menghiasi kusen dan pintu rumahnya. Bah Minto pun mengelus tembok rumah dan pintu miliknya yang sudah mengkilat karena cat baru. Dalam sebuah momen, Bah Minto bahkan sempat melepas sendal kalau masuk ke dalam rumah karena tak ingin alas rumahnya rusak. Di bagian dapur yang dulunya rapuh dengan tumpukan kayu, kini telah rapi dan atapnya sudah terpasang bajaringan. Bah Minto pun tak perlu menimba air karena di rumahnya sudah dipasang pompa air otomatis. Tak hanya lewat konten, Bah Minto dulunya juga sempat diajak menjadi model video klip oleh penyanyi Denny Cagnan. Bah Minto kala itu berperan sebagai perempuan yang dikejar-kejar oleh Abah Kirun. Begitu digemari, video klip tersebut bahkan sudah ditonton sebanyak 47 juta kali. Setelah mendapat berbagai kesuksesan tak lantas membuat Bah Minto berbesar hati. Dari tetangga hingga ketua RT pun menyebut sosok Bah Minto sangat peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sebelum meninggal dunia pun, Bah Minto sempat membuat konten bersama ucup klaten. Bah Minto tampak sehat dengan kacamata hitamnya yang selalu menebarkan senyum. Kini sosok Bah Minto dengan penuh keceriaan itu telah tiada, namun sosoknya akan terus dikenan oleh masyarakat. Selamat jalan, Bah Minto. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!